Hai Wishtrenders, welcome back to Wishtrend TV Indonesia bersama aku Claudia Dan hari ini topik yang akan kita bahas adalah tentang satu ingredients yang lagi hot banget nih dunia skincare Nah jadi satu ingredients ini memiliki kemampuan anti-aging dan juga bisa memperkuat kesehatan kulit kita Nah ingredients ini adalah peptide Nah kalau misalnya kalian penasaran, keep on watching Nah jadi secara kimia peptide itu merupakan gugusan asam amino Nah gugusan asam amino ini kalau digabungkan menjadi satu dia akan membentuk yang namanya protein Nah jadi protein ini tentunya ada di seluruh tubuh kita Namun kalau yang ada di kulit beberapa jenis proteinnya itu seperti kolagen, elastin, ataupun juga keratin Nah jadi protein-protein inilah yang membentuk kulit kita dan juga memberikan kulit kita Yaitu tekstur, kekencangan, dan juga kekenyalannya Nah jadi gimana sih cara kerja peptide? Nah peptide saat diaplikasikan secara topikal di atas kulit kita, dia itu akan menyerap ke dalam kulit Nah lalu setelah dia menyerap ke dalam kulit, dia itu akan bekerja seperti seorang little messenger Nah jadi dia akan berkomunikasi dengan sel kulit kita dan membuat sel kulit kita itu menjalankan fungsi yang seharusnya Nah dan salah satu fungsi kulit kita tentunya adalah untuk memproduksi kolagen yang membuat kulit kita terlihat kencang dan juga kenyal Nah oleh sebab itu makanya peptide bisa membuat kulit kita tapak lebih awet muda Nah selain itu riset juga sudah membuktikan kalau beberapa jenis peptide itu memiliki kemampuan untuk memperkencang kulit kita, meredakan iritasi, dan juga menghidrasi kulit kita Nah oleh sebab itu nih makanya peptide sering dihubungkan sebagai ingredients anti-aging di dalam skincare Kalau kita dengar barusan pasti kalian merasa peptide itu seperti ingredients yang sangat menjanjikan Nah tapi jangan lupa juga untuk selalu menggunakan peptide bersamaan dengan ingredients lainnya yang bermanfaat untuk kesehatan kulit kita Seperti contohnya adalah antioksidan dan juga yang paling penting ini adalah sun protection factors atau sunscreen Oke sekarang mari kita masuk ke pembahasan skincare produk apa sih yang mengandung peptide dengan harga yang terjangkau Jadi kalian bisa mulai anti-aging skincare kalian sejak dini Nah disini produk yang pertama adalah Dear Klairs Midnight Blue Youth Activating Drop Nah jadi dalam satu serum ini terdapat dua jenis peptide Nah jenis peptide yang pertama adalah SH Oligopeptide 1 atau juga disebut dengan Epidermal Growth Factor Jadi peptide yang satu ini bisa membantu mengstimulasi pertumbuhan sel-sel kulit kita Nah saat sel-sel di kulit kita itu tambah banyak tentunya produksi kolaken akan meningkat dan bisa memudarkan kerutan-kerutan halus di wajah kita Nah lalu jenis peptide yang kedua yaitu SH Oligopeptide 1 atau biasa disebut juga dengan Basic Fibroblast Growth Factor Nah walaupun namanya ribet banget tapi sebenernya cara kerjanya itu kurang lebih sama kok Jadi dia membantu mengstimulasi pertumbuhan sel fibroblast di kulit kita Nah sel fibroblast ini adalah sel yang membentuk atau membuat kolagen di kulit kita Jadi kalau misalnya fibroblastnya semakin banyak tentunya kolagen juga akan semakin banyak Makanya saat kolagen semakin banyak kulit kita semakin plump dan kencang kerutan-kerutan halus juga bisa memudar Nah perbedaannya dari oligopeptide yang pertama tadi adalah si polipeptide ini bisa bekerja di lapisan kulit yang lebih dalam Oh iya selain itu produk ini juga mengandung goya zulen yang bagus banget untuk menanangkan kulit yang sedang iritasi atau sensitif Selain itu dia juga mengandung blueberry extract yang kaya sekali akan antioksidan Secara keseluruhan produk ini bisa mencegah atau juga memperbaiki tanda-tanda penuaan dini Nah selain itu dia juga bisa membantu menanangkan kulit yang sedang iritasi dan juga memberikan sedikit hydration ke kulit kalian Oh iya karena produk ini teksturnya sangat light seperti air Kalau bisa kalian gunakan ini di step awal skincare rutin kalian sehingga penyerapannya bisa semakin baik Oke kita lanjut lagi ke produk kedua yaitu Dear Klairs Fundamental Watery Oil Drop Nah kalau misalnya kalian memiliki kulit yang kering, kulit yang kurang air dan juga dehydrasi Memang tanda-tanda kerutan-kerutan halus itu bisa lebih mudah tampak di kulit kita Nah makanya salah satu rahasia anti-aging yang paling mudah dan paling sederhana yaitu mengembalikan hydration ke kulit kalian Nah disini salah satu caranya adalah kalian bisa menggunakan Dear Klairs Fundamental Watery Oil Drop Jadi di dalam produk ini juga mengandung dua jenis peptide Nah peptide yang pertama yaitu Copper Tripeptide 1 Jadi fungsi dari peptide yang satu ini sedikit unik Karena dia bisa membantu mempercepat proses penyembuhan luka Selain itu dia juga kayakan level antioksidan dan memiliki kemampuan anti-inflammasi Nah lalu jenis peptide yang kedua yaitu Acetyl Hexa Peptide 8 Nah jadi peptide yang satu ini itu sering juga disebut sebagai Botox Like Peptide Nah jadi mungkin beberapa dari kalian pernah mendengar yang namanya Botox Jadi Botox itu merupakan proses medis untuk merelaksesikan otot sehingga kerutan-kerutan halus itu menghilang dari kulit kita Nah konon peptide ini itu bisa membantu menargetkan lapisan kerutan halus yang diakibatkan oleh kerja dari otot di bawah kulit kita Nah makanya disebut juga dengan Botox Like Peptide Nah tapi tentunya peptide ini memiliki cara kerja dan juga target yang berbeda dengan Botox Nah jadi peptide ini bekerja dengan menambahkan kelembapan di kulit kita sehingga kerutan-kerutan halus itu akan berkurang ketebalan dan juga kedalamannya Selain itu produk ini juga mengandung ekstrak green tea, rice extract, ferment extract dan juga ceramide Yang semuanya itu baik banget untuk menambahkan kelembapan di kulit kita Dia juga semua kayakan antioksidan dan bisa mencerahkan keseluruhan wajah kita Makanya produknya satu ini sering disebut juga sebagai kayak all-in-one produk Karena dia bisa memberikan semua yang kulit kalian butuhkan hanya dalam satu produk Nah berikutnya kita akan membahas kategori produk lainnya yang bisa sangat bermanfaat kalau ditambahkan kandungan peptidenya Yaitu eye cream Nah jadi Dear Klairs itu mengeluarkan dua jenis produk yaitu In Fundamental Eye Duo Dimana kedua produk ini tuh mengandung empat jenis peptide yang tentunya itu akan sangat bermanfaat untuk kulit daerah sekitar mata kita Yang pertama yaitu Dear Klairs Fundamental Eye Awakening Gel Jadi selain dia itu mengandung kandungan peptide, dia itu juga mengandung red bean extracts Selain itu juga kafein yang diambil dari daun teh Nah kafein ini merupakan kandungan yang super banget untuk mengurangi puffy eyes terutama di pagi hari nih Selain itu dia juga bisa menghidrasi dan juga mencerahkan kulit di sekitar daerah mata kalian Karena produk ini tuh diformulasikan dalam bentuk gel Jadi saat diaplikasikan dia itu memberikan sensasi dingin atau juga sejuk Cocok banget digunakan di pagi hari kalau misalnya kalian masih ngantuk Jadi kalau misalnya kalian aplikasikan produk eye cream ini Kalian akan menjadi lebih segar dan juga siap menjalani hari kalian Nah selain itu dia juga cepat sekali menyerap, tidak terasa berat Cocok banget untuk kalian yang masih mau menggunakan eye cream sebagai bentuk pencegahan Nah lalu produk berikutnya yaitu Dear Klairs Fundamental Nourishing Eye Butter Jadi selain mengandung peptide lagi-lagi Dia juga mengandung kandungan seperti sunflower seed oil, oriental tea complex Yang semuanya itu kaya akan antioksidan dan bisa menambahkan hidrasi di kulit sekitar mata kalian Nah karena tekstur dari produk ini tuh lebih rich dan juga lebih tebal Ini cocok banget untuk kalian yang sudah mulai merasakan ada kerutan-kerutan halus di daerah sekitar mata kalian Nah jadi produk krim ini bisa membantu menghidrasi kulit kalian dan menyamarkan kerutan-kerutan halus di sekitar mata kalian Oke jadi segitu aja untuk videonya hari ini Kita udah bahas tentang peptide dan juga produk apa aja sih yang memiliki kandungan peptide di dalamnya Nah kalau misalnya kalian udah pernah mencoba produk skincare yang memiliki kandungan peptide Atau kalian udah coba produk yang tadi aku udah sebut di video ini Silahkan tinggalkan komen kalian di bawah Sebutin apa sih pengalaman kalian dan perubahan apa yang kalian rasakan di kulit kalian Setelah menggunakan skincare produk yang mengandung peptide Oke jadi segitu aja Thank you guys so much for watching and see you guys next time Bye guys Sampai jumpa